Kapolres Lubuklinggau AKBP Dwi Hartono menerangkan Kasus terbunuhnya Erwin Kusumajaya warga RT6 Kelurahan Kayuara Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 terungkap yang motifnya diduga cinta segitiga Kasus pembunuhan yang sempat menghebohkan warga kota Lubuklinggau ini diketahui korban ditemukan tewas bersimba darah dengan satu luka tusukan di dada Di kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yeni Simpang Kenanga 1 Kelurahan Pasar Satelit Kecamatan Lubuklinggau Utara 2 pada Rabu malam lalu Diketahui pelaku pembunuhan ini dilakukan tiga orang dan satu dari tiga pelaku telah ditangkap tim busersat reskrim Polres Lubuklinggau Yakni tersangka berinisial HA yang masih duduk di bangku SMA kelas 10 Pelaku HA yang ditangkap berdasarkan pengakuannya berperan melakukan pemukulan terhadap korban Sedangkan tersangka yang melakukan penusukan terhadap korban dilakukan pelaku inisial K Tersangka hubungan apa-apa, cuma kebetulan yang tersangka kita amankan ini adalah teman dari saudara K Sedangkan saudara K ini diduga, ini masih diduga, ada hubungan dengan saudara I Jadi ini baru diduga, ini sakit hati karena cinta segitiga Kenapa? Kamu tahu nggak? Itu mau dibunuh tahu nggak? Tidak tahu, kenapa kamu tegak-tegak gitu? Dengan tertangkapnya satu tersangka, kini tim Satres Krim Polres Lubuklinggau masih memburu kedua pelaku lainnya Yakni pacar korban berinisial I dan tersangka kasar ini masih dalam pengejaran petugas Tim Liputan Sriwijaya TV